Supporter PSIS Sumarang harus dirawat di rumah sakit karena menderita luka akibat sabetan sejata tajam. Korban diserang orang yang tidak dikenalnya setelah pulang dari Stadion Manahan Solo selasa 21 Juni 2022 malam. Seorang korban tersebut mengalami luka parah di bagian wajah lantaran terkena sabetan benda tajam. Hal itu dibenarkan oleh Kapolres Boyolali AKBP Asep Mauludin. Asep menuturkan korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Polisi yang ada di lokasi kejadian pun kemudian melakukan pengamanan. Setelah itu diinformasikan bahwa rombongan supporter PSIS Sumarang mendapatkan tindakan kekerasan lain. Mulai dari dilepari batu, dibuntuti pengendara lain, lalu ditendang. Sementara itu terkait pelaku pelemparan batu terhadap supporter yang mau pulang ini, sebenarnya polisi sudah berusaha menangkap para pelaku. Hanya saja para pelaku ini langsung lari, masuk ke ganggang saat petugas berusaha mengejar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!